Masih bersama saya di Mantan Terjo di satu Meja Deforum Mas Sudirman Said. Mas, ada yang memilih mundur, ada yang memilih bertahan, kanan legal tidak mengatur. Gimana ini? Apa konflik antara seperti ini harus diselesaikan menurut Anda? Ya, saya pernah berhitung kira-kira ada 24 menteri yang akan terganggu pekerjaannya karena apakah dia di Capres, apakah dia di Cawapres, apakah dia di Curugam. Atau menjadi kampanye untuk diri sendiri karena mereka... DPR. DPR. Jadi memang bisa dibayangkan dalam tahun ini menuju ke Oktober 2024, pasti tidak efektif dan itu sebenarnya terjadi pada lima tahunan. Cuma sekarang ini paling masif. Kemudian yang kedua juga sebenarnya yang saya cemas adalah keteladanan. Karena di antara tugas pemimpin itu bukan hanya mendeliver pekerjaan, tapi juga menjadi teladan bagi seluruh bangsa gitu. Nah kalau para top leader itu terus-menerus menunjukkan nerabas kepatutan, itu menurut saya kita bisa tadi, saya kira perlokaman kehilangan. Nah saya mau menjawab, apakah itu otobis? Tidak. Saya ini sekian PMI. Tidak ada kewajiban mundur sampai saya resmi ditetapkan sebagai tim kampanye. Dan saya juga komod dari Transjakarta. Saya mundur dua-duanya jauh hari. Mundur dua-duanya? Dan baik-baik saja. Jadi sebetulnya kalau mau dilakukan banyak cara dan itu akan menjadi satu... Sekarang lebih enak ya, menimpan usia merdeka. Bunga Gip, jadi gimana? Apa komitmen dari Pak Prabowo Gibran untuk betul-betul netral dan tidak menggunakan posisinya? Ya kalau netral tentu ya. Tidak menggunakan posisinya Pak Prabowo itu enggak ada sejarah kecurangan. Mulai 2009, 2012 ketika mencalonkan Pak Jokowi, 2014, 2019 yang ada disebut orang dicurangi. Itu satu komitmen moral. Tapi kalau soal kepantasan itu kan akan menjadi sangat subjektif. Mohon maaf, Mbak Ida Fauziah menteri bukan Pak ya? Menteri. Sorry ya, menteri dari PKB yang mendukung apa? Amin. Standar etika, standar kepantasan Mbak Ida Fauziah dengan yang dipegang oleh senior saya Pak Sudirman Said. Apakah sama gitu kan? Belum tentu. Saya disini juga ingin bisa memahami mungkin yang dipahami oleh Mbak Ida Fauziah bahwa memang dia diberikan amanah, kepercayaan dia harus menjalankan tugasnya. Tetapi kan yang paling menggelitik pertanyaan saya, konstitusi kita kan kembali lagi, mengatur. Presiden boleh maju kok. Orang yang paling powerful, paling pegang kekuasaan. Boleh maju kembali sebagai presiden incumbent kok. Nah inilah salah satu yang menjadi pertimbangan kalau saya sempat baca. Apa namanya, putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan Menteri maju. Banyak. Jadi putusan, apa namanya, putusan itu jangan dianggap sebagai sebuah sesuatu yang hasil secara pragmatis. Baik. Seburuk apapun putusan Mahkamah Konstitusi, ada pertimbangannya. Bukan, bukan pertimbangannya. Perkara kita setuju atau tidak lah, itu yang ada. Baik Bang Todung, jadi gimana posisi seperti sekarang agar Pak Mahfud sebagai Menkopol Hukam, sebagai Ketua Umum Kompolnas gitu, dalam posisi seperti sekarang gimana? Yang pastikan sebagai Menkopol Hukam dia sudah mengajukan permohonan cuti. Iya, cukup cuti menurut Anda? Ya tentu tidak cukup. Kalau saya pribadi ya, saya ingin melihat ya, apa yang dilakukan oleh Bung Sudirman Said, itu sebagai satu teladan. Tapi kan, rulunya masih memungkinkan itu. Karena rulunya masih memungkinkan itu, dia masih bisa melakukan ya, menjadi cawapres dan melakukan kampanye ya, untuk kepentingan dia, kepentingan partainya, untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan partai Indonesia. Nah, persoalannya adalah pengawasan. Pengawasan ini kata kunci gitu. Bawaslu, KPU, dan semua lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, itu betul-betul mesti efektif. Kita tidak punya pemantau yang sangat masif seperti tahun 1999, ketika kita punya Anfail. Waktu saya meminan Anfail dulu, kita punya 100 ribu lebih pemantau. Nah, kita juga tidak bisa mengharapkan pemantau dari luar negeri untuk datang sekarang ini. Itu agak sulit mendapatkan itu. Jadi, ini kata kuncinya. Dan menurut saya, pengawasan ini kalau tidak efektif, akan banyak kecurangan. Baik. Mbak Titi, ini nasib rakyat gimana? Kalau tadi Mas Derman mengatakan bahwa 24 menteri akan terpecah konsentrasinya, mikil kampanye presiden, mikil dirinya sendiri, terus kita-kita harus ngapain ya? Ya, bedanya di antara tiga pasangan calon ini, walaupun mereka mengawal dan ingin memastikan tidak ada kecurangan, tapi kan tetap saja ada kepentingan elektoral di situ. Nah, oleh karena itu harus ada pihak yang di tengah. Makanya saya selalu bilang, dan kami mengkonsolidasi diri di antara masyarakat sipil, kita pun harus melakukan aktivisme yang sama. Jadi, aktivisme hukum untuk mengawal proses, membangun sel-sel untuk saling memproteksi, untuk berani juga ikut melaporkan. Dan yang kedua adalah membangun gerakan sosial tadi. Bagaimana untuk terus bersuara di tengah misalnya kemampuan teknologi, media sosial, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting Mas Budiman adalah media. Media harus jadi bagian dari gerakan rakyat ini. Dan saya kira soal misalnya keterlibatan dunia internasional, jejaring internasional teman-teman pemantau pun selalu melihat Indonesia ini sebagai masa depan demokrasi. Jadi pertaruhannya terlalu mahal kalau kemudian kita gadaikan di 2024. Baik, Mas Lukman, kalau boleh saya simpulkan, setuju nggak? Rakyat bakal orang Kopan, karena semua menterinya sibuk kampanye Pilpres. Orang Kopan itu maksudnya nggak terurus ya? Nggak terurus. Gimana? Iya, bisa jadi. Dan itu yang menakutkan kita semua. Oleh karenanya, dua menurut saya yang bisa dilakukan. Para penyelenggaran negara itu sendiri, mereka-mereka yang mendapatkan mandat amanah untuk menyelenggarakan negara ini dengan baik, itu yang terlebih dahulu harus memulai dari diri sendiri. Tadi ini kan pemilu bersih gitu ya. Tadi sebenarnya bisa ada orang-orang seperti Pak Sudirman Said, ada banyak yang bisa memberikan teladan gitu. Nah, itu yang harus ditularkan. Jadi mereka harus memulai dari diri mereka sendiri. Yang kedua ya, masyarakat ya harus dibangunkan untuk selalu memantau proses pemilu ini betul-betul bersih gitu. Karena yang akan mendapatkan getah nasib buruk dari semua silang sengkarut pemilu kita ini ya rakyat itu sendiri. Maka kita punya tanggung jawab bersama untuk memantau ini dengan semaksimal mungkin dengan bantuan media. Oke, bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.